Oke kita lanjut ya nomor tujuh ya kanji yang berhubungan sama mulut ya udah tujuh Hai tuh duduk duduk biasalah oke nah ini apa hahaha ini ini aja kecewa hai 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 bro bro kan bahasa Inggris ya brother apa sebenarnya? hai kamu ini kanji kamu ini kanji kamu ini gambarnya gini aduh aduh lupa 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 aduh teman mulutnya hai kamu ini kanji kimi 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 atau bisa dibaca kung jadi misalnya kentakun kentakun misalnya apa lagi ya satoshi kung buat panggilan buat cowok-cowok yang muda pakenya kung atau orang-orang disayangin pakenya kung kimi atau kung nah gampang kan nah sekarang lihat lagi gambarnya tiga olahraga bukan belum selesai itu aja mantebak aja nah nah lagi apain mulutnya mulutnya nah mulutnya tuh nih matanya misalnya nah tangannya tuh disini tangannya di mulutnya ngapain oh iya ya bukan di mulutnya digantilah aduh protesnya nih sini nih tangannya di mulut nah ngapain ya manggil manggil pinter ini kanji yobu gimana kok kanji belum ada sih ini mulut nah ini ya kita kan orang lagi memanggil ini bacanya yobu artinya memat memanggil tangannya tuh tangannya oh tupa topi nya nah tangannya pulang nih tangannya nih tangannya topi nya eh tangannya eh itunya badannya nah kakinya ya mirip kan iyalah topinya nih topi koboi nah udah oke 9 ya ini yobu 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 bu ya sekalian serius lah gak usah pakai gambar lah pusing tapi bisa mendebatan bagus ada kemampuan imajinasi yang meningkat oke 9 rumah di rumah ada ya satu kotak harta maka harus harus diapa dijaga wah dengan apa dengan penuh hati dari apa dengan hati-hati dengan apa dengan dijaga dengan apa sungguh-sungguh iya dengan apa jiwa dan draga jiwa dan draga bagus ini nyawa bagus pinternya kamu ya Inoci nih jaga nih di jaga nih pokok ini Inoci di rumah ada satu kotak harta harus dijaga enggak pakai nyawa oh jelek kalau ngomongin pulang tenah aduh belantakan enggak bagus kotak-kotak nih kita jagalah pengersihan pakai masker ya Inoci atau bisa dibaca Mei oke ya misalnya Unmei dari tadi Hakobu Un 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 Mei di Hakobu ya Unmei artinya membawa nyawa ayo eh dari belakang nyawa yang dibawa ayo sejak pakai kak nyawa tebak lagi iyalah gapapalah bodoh sama mereka nyawa yang dibawa artinya kita membawa nyawa kita membawa diri bukan kita membawa nyawa kita membawa harta bukan takdir hehehe jadi kaji takdir Unmei sering muncul di pilar-pilar iya terus oh kelihatan buku senjata ya nggak apa-apa ya soalnya kalau nggak ada buku bingung juga nanti urutan-urutannya 10 oke 10 oke ini kalian udah pernah belajar ya kan ya apa tidak bisa oke ya fu ada di N4 kalau nggak salah setiap ada pernah ngajarin fu ada kotak atau mulut lah kotak lah tidak bisa masuk kotak artinya di titik-titik ayo dipaksa bukan tidak bisa masuk kotak artinya di ayo tidak bisa masuk kotak artinya di titik-titik di di keluarkan salah tidak bisa masuk kotak kalau dikeluarkan tidak bisa masuk kotak artinya di nggak tahu di tolak ini tolak menolak tolak tidak bisa masuk kotak ditolak gitu ya bacanya hi misalnya contohnya hi 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 menolak tertolak hi 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 tertolak hi gak bisa bilang menolak hi doang ya dia harus digabung hi hi itu tertolak atau menolak bisa juga oke ya hi hi contohnya 11 samurai kalian gak pernah menlajar ya kecil lebih kecil di atasnya samurai membawa kotak dan mengangkat kotak oh kan ya apa ini apa samurai samurai kotak mengangkat kotak gak nyambung sih masalah saya tebak kasihan kamu tebaknya nanti kesal sendiri oke samurai akan senang samurai akan senang kalau kotak yang dia bawain nih kayak dia lagi membawa kotak nih diangkat sama dia kotaknya tuh ya ini mulut ini mulut oh dia lagi senang kotak kudi samurai akan senang kalau kotak yang dia bawa berguna ini salah senang senang yoro ko bi artinya senang atau bisa dibaca ki contohnya apa ki kemarin kalian udah belajar kan yang hi hi itu sedih kanasi ya lawannya kan yoro kobi yoro kobi itu bisa juga kalau mau pakai ibu juga boleh yoro kobi kata kerja dan kalau yoro kobi nya itu senang untuk kata bendanya oke yoro kobi artinya senang nah kalau komedi kalian belajar kanasi sedih bacanya hi 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 artinya tragedy kalau ki keki keknya hi keknya 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 komedi atau pertunjukan yang menarik jadi ki disini ki keknya contohnya nomor 12 jadi yoro kobi atau ki 12 ahim coba ya coba ya ini tebak sekarang nih ya kameramen ya tebak ini kanji seribu ya seribu kotak ya mulut itu kayak kotak jadi kadang-kadang kita bisa mengimajinasikan dia mulut kadang-kadang kita imajinasikan kotak aja biar gampang seribu mulut eh seribu kotak seribu kotak oke ya di bawah 10 kali jadi apa kitanya seribu kotak seribu kotak di bawah sambil berdiri nih berdiri kan di bawah di bawah di bawah sambil berdiri 10 kali berat nah bukan ayo sulit bukan seribu kotak kamu nih disuruh nih oh saya bayar nih kamu saya saya pekerjakan kamu sebagai pekerja saya bawa seribu kotak sambil berdiri bolak-balik 10 kali capek kalau ngapain tolong bukan bayangin kamu jadi jadi seorang pegawai disuruh nih kamu harus bukan aku udah ada kamu harus bawa seribu kotak bolak-balik sebelumnya bukan apa sambil 10 kali berdiri kalau kamu manusia normal kamu bilang apa mustahil bukan capek bukan berat bukan bukan apa kata kerja bisa berberber bertitik 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 bahwa seribu berat 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 berhenti berhentilah ngapain mending saya mengundurkan diri berhenti ini ini cantinya ya me ya meru berhenti mengundurkan diri berhenti ya meru atau bisa dibaca jik misalnya jisoku shokunya jadi bekerja kan jisoku berhenti bekerja oke ya tapi jisoku kalian belum belajar kita pake kan misalnya jisho jisho artinya apa kamus kenapa jisho artinya kamus coba kenapa berhenti berhenti jisho kenapa menulis karena harus berhenti dulu kalau membuka kamus ya berhenti dulu menulis jadi kalau kita membuka kamus ya berhenti dulu nulisnya oke ya jisho artinya kamu jadi kanji ini berhenti ini bisa dibaca yameru bisa dibaca jiteng kamu juga bisa dibacanya bisa juga jiteng atau jisho oke 13 langsung ya terakhir ya untuk kanji mulut atau kotak ya berdiri ya berdiri ya gabungkan gabungkan berdiri ini toko ya ingat ya kayak Gordon Gordon toko tuh yang bisa kita masukin berdiri membuka toko dan meletakkan barang-barang disana barang-barang jualan ini kerja apa membuka meletakkan apa 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 ngapain dia berdiri membuka toko jualan barang dia ngapain buka dia berjualan berjualan ya bener berjualan ya bener berdagang berjualan berjualan juga bisa ini bacanya show contoh kalimatnya ini salah ini ya show eh susah show 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 apa show 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 perdagangan buy jadi kanji menjual show buy jadi ini menjual ini berjualan jadi ya berda berdagang show buy itu bisnis bisnis atau berdagang bisa ya 13 ya dulu banyak-banyak kanji yang berhubungan sama mulut dan juga kanji barang oke bye bye selamat menikin